Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mataiqom channel ya guys ya Oke Senang sekali bisa bikin video kembali untuk kalian semua Oke gue sorry banget Baru bikin video lagi guys ya Karena memang gue lagi sibuk di real nyata ya guys ya Ada banyak Ataupun ada beberapa pekerjaan yang harus gue selesaikan Jadi Baru kali ini gue berkesempatan kembali untuk Buat video lagi untuk kalian semua Oke Disini untuk kesempatan video kali ini Kita akan bacakan kembali komentar-komentar kalian yang sudah masuk ya guys ya Oke disini kita akan Bacakan kembali komentar kalian yang sudah masuk di channel Mataiqom ya guys ya Oke Disini gue akan masuk dulu ke tampilan ini ya Channel gue disini ada Yang pertama disini kita akan langsung saja Seperti biasa guys ya Untuk yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tentunya untuk terus mendukung channel ini Agar kembali kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel ini guys ya Oke Oke untuk beberapa kali ke depan mungkin gue akan eksis dulu di Q&A ini ya Karena memang ini banyak sekali komentar-komentar yang pastinya belum gue jawab ya Jadi Mohon maaf sekali lagi untuk kalian sudah meninggalkan komentar di channel ini Oke Untuk yang pertama disini kita akan bacakan komentar dari Siapa nih? Kita langsung saja guys ya Oke Oke Dari Itu nanti kalian pilih lupa pin ya Lupa pin masukkan saja nomor handphone yang pernah terdaftar ya Jadi seperti itu Nomor mana yang kalian daftarkan di aplikasi ini Nanti otomatis akan diberikan form untuk mengubah kata sandinya Ingat Biasanya dia melakukan SMS ya guys ya Untuk Maya Rahman ini Ya biasanya dia menggunakan SMS dan pastikan Begitu kalian untuk mereset pinnya Di kartu yang ataupun di SIM yang telah terdaftar ini ada pulsanya ya Jadi seperti itu Oke Kita lanjut Disini ada siapa lagi nih? Disini ada nice 6 Oke Tutorial yang sangat bermanfaat Secara resep pabrik HPV Oke Terima kasih ya Sudah Meninggalkan komentar di channel ini Oke Kita lanjut Disini siapa lagi? Untuk yang ketiga ada Syahril Piau Oke Terima kasih banyak yang tuturinya aja bang Sangat bermanfaat Oke Sama-sama Semoga bermanfaat untuk Abang Syahril ya Oke Disini untuk siapa lagi? Oke Kita akan lihat Kita akan lanjut Oke Buat kalian yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys ya Karena subscribe itu gratis Dan Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya Agar Kalian mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari channel ini Oke Oke kita lanjut Disini ada siapa lagi? Kita akan Scroll lagi ke bawah ya Disini ada Siapa nih? Hari Nurman Syah 12.93 Ukuran terkecilnya Contohnya dirubah ke angka berapa bang? Oke Untuk yang pertama disini Biasanya default Untuk Ukuran terkecil Ataupun lebar terkecil Ini adalah ukuran DPI Dari sebuah Android Oke Biasanya Secara default ini Untuk Handphone Oppo A16 ini Biasanya 360 Ya bang Jadi disini Untuk yang pertama Tidak usah terlalu besar Pelan-pelan saja Naikkan angkanya ya Oke Contohnya dari 400 Misalnya Jika memang Masih kurang terlalu kecil Bisa dinaikkan Ke angka 450 Bahkan 500 Ya bang ya Oke buat Hari Nurman Syah 12.93 Terima kasih sudah meninggalkan komentar Di channel ini Oke Kita lanjut Disini untuk siapa lagi? Oke Disini ada User Sekian-sekian Kakak kenapa Sesudah saya update Pas saya charge Tidak terisi HP saya ya Kak tolong berikan Jawabannya Oke Jika setelah update Kok Tidak bisa Di charge Oke Disini sebaiknya Ya Jika kalian mengalami Kendala seperti itu Silahkan dimulai Ulang handphonenya ya Ataupun Dimatikan sejenak Lalu hidupkan kembali Semoga bisa ya Biasanya itu hanya Perkara Kecil yang harus kita Atasi dengan Memulai ulang Handphone Biasanya seperti itu Oke Kita lanjut Disini ada Triulianto 4833 Jadi nge-lag Buat nge-game Enggak bang? Enggak Ya Disini untuk Update Samsung Galaxy Di A04e ini Tidak Ya Jadi disesuaikan saja Dengan game Yang akan dimainkan ya Kayak mengingat Memang ponsel-ponsel Itu ya Kita harus Tidak Boleh memaksa Ya Seberapa Kekuatan dari ponsel Tersebut Dan game apa Yang harus kita Mainkan Jadi kita harus Lihat dulu Kapasitas dari Ataupun spek Dari ponsel Yang akan kita gunakan Ya Jadi jangan dipaksakan Ketika memang Dirasa ponsel itu Tidak kuat Ya guys ya Oke Itu lanjut ya guys ya Disini ada siapa lagi? Ada Infinix Out 10 Gak dapat update kah? Kayaknya sih Gak ada ya Oke Mustah Bahasan 8336 Oke Infinix Code 10 Gak dapat update kah? Nampaknya untuk saat ini Sudah tidak ada update lagi Kayaknya Oke Yang terakhir kali itu adalah Android 11 Kalau tidak salah Ya Oke Oke kita lanjut Disini ada siapa lagi? Ada Siapa nih? Oke Nataliani Oke Khotija Thanks untuk tutorialnya Yang Percelek-celek Ya Disini Untuk Tutorial itu Ya Kita akan jabarkan Dari 0 Sampai akhir Ya guys ya Jadi Tidak terlalu Terburu-buru Dan juga Tidak Terlalu lama juga Sebenarnya ya Jadi kalau memang langsung Ke inti-intinya saja Bahkan kita tidak mengerti Untuk Bagaimana cara utamanya Biasanya seperti itu Ya Oke Kita lanjut Disini ada Muhammad Ikhwan Bang Kalau modem ZTE MF90 Saya sudah terhubung Ke perangkat Tapi tidak dapat Menyediakan koneksi internet Itu kenapa ya bang? Oke Pastikan internet Yang Dihubungkan Ke ZTE MF90 Sudah Ada Internetnya yang bagus ya Pastikan seperti itu Dan Jangkauannya Jangan terlalu jauh ya Oke Jadi seperti Saya Kasih tahu Ataupun saya Katakan bahwa Disini untuk MF90 Memang Tidak bisa Untuk Terlalu jauh ya Untuk mengakses internet Yang Ada di sekitarnya Jadi Untuk Di Aplikasikan kembali Ke wifi Yang ada Ya tidak bisa Untuk terlalu Jauh ya Jadi dikondisikan saja Antara jaraknya Memang tidak bisa Terlalu jauh Oke Oke Jadi seperti itu Oke kita lanjut Disini ada siapa lagi Apalagi nih Disini ada Rinias 2T Oke Saya kira cupu Ternyata suhu Terima kasih tutorialnya HP Oppo Suami saya Udah lama rusak Tombol on off nya Jadi Kalau mau hidup kan Harus nyari kabel Casan baru hidup Tapi setelah nonton ini Tinggal ketuk Tiga kali langsung Hidup Oke Saya tekankan Bahwa Untuk Siapapun ya Kalian Tidak boleh menjudge Seorang Dari tampilannya saja Jadi dibuktikan terlebih dahulu Berhasil atau tidaknya Tergantung amal perbuatan Jadi seperti itu Oke Terima kasih untuk Ranias 2T Yang sudah meninggalkan komentar Di channel ini Oke Siapa lagi disini Ada Abu Apa nih Abu Mabialgi 8384 Kalau untuk OJOL Bang Cara setting gimana Bang Terima kasih Disini untuk OJOL Biasanya sama saja Bang Jadi tidak ada yang Terlalu Banyak Diikuti saja Bang tutorialnya Bang Jadi dicoba saja Tutorialnya Sama saja Silahkan Dicek Ataupun Dicoba Tutorialnya Oke Jadi seperti itu Disini ada Siapa lagi Disini ada Rizky Verdiansa Bang Apakah aman Bang Gue kan takut Ngapus folder Share Yang ada di Whatsapp Terus gue pindahin Ke folder Whatsapp Yang ada di SD card Apakah aman Atau berbahaya Mohon dijawab Bang Gue Gue udah subscribe Oke Disini tidak berbahaya Untuk memindahkan File Apa nih Share ini Ya Ya Sekali lagi Tidak akan berbahaya Silahkan dicek saja Tidak akan ada yang error ya Untuk Bang Rizky Verdiansa Oke Selanjut Disini ada Siapa lagi Disini Ada Hasil Quinza 868 Berapa lama Kakak nunggunya Oke Disini Tidak tentu ya Berapa lamanya Tergantung dari Berapa banyak file Yang ada di Handphone tersebut Biasanya memang Membutuhkan waktu Kurang lebih Sampai 30 menit Untuk waktu normal Jadi seperti itu Oke Oke Disini ada siapa lagi User Sekian-sekian Bang Kok gue habis di update Nyesel banget ya Karena lemot Sinyal suka hilang Gak kayak dulu Yang Android 12 Gimana cara downgrade Ya Bang Pilih gue nyesel Ngeupdate ini HP Oke Disini untuk Downgrade Nampaknya tidak bisa ya Oke Untuk Sinyal Kurang bagus Dan sebagainya Kemungkinan Mungkin bisa saja Memang operatornya Lagi bermasalah Ya silahkan Dimulai ulang dulu Handphonenya Setelah melakukan update Ini ya Bang Oke jadi seperti itu Silahkan Dimulai ulang HPnya Oke Jelas ya Lalu Selanjutnya Siapa lagi disini Ada User Sekian-sekian Kembali Ya Bang Kok punya saya Tidak bisa buka Apiliasi Align Motion Setelah di update Tutorial yang atas Ini gimana Bang Oke Ya Coba dimulai ulang HPnya Bang Ya Oke Setelah itu Kalau bisa Dicopot dulu Aplikasinya Lalu diunduh Ulang kembali ya Untuk Align Motionnya Silahkan Dipasang kembali Lalu dibuka Kembali Oke Lalu ada siapa lagi disini Ada Syamir Amira Ya Sekian-sekian Mantap lah Bang Sangat membantu Thank you Semoga sukses lah Bang Oke Semoga bermanfaat Untuk kalian Yang membutuhkan Tutorial ini Ya Oke Lanjut Disini ada siapa lagi Disini ada Lintang 9510 Bang Saya udah pakai Versi XOS terbaru Dan saya Pengen coba Updatekan Tapi Karena terbaru Jadi gak ada Yang perlu udah update Tapi ya Tetap saja Internet gak bisa Diakses Jadinya itu gimana Bang Coba Untuk Infinix Ya Untuk handphone Infinix Disini Coba dilepas Semua simnya Bang Ya Oke Coba ditukar Yang biasa Dipakai untuk Data Ataupun internet Sim cardnya Pastikan sudah ada Di slot Sim 1 Ya Bang Jadi seperti itu Ya Coba dipindahkan dulu Kartunya Ataupun dilepas Dicopot Ya apabila memang Tidak terkoneksi juga Ke internet Silahkan Di reset Fabrik ya Bang Ya Silahkan di reset Semua handphonenya Ya Oke Lalu ada siapa lagi Disini Ada Perdana Atau Perpus Desa Jajak Oke Terima kasih banyak Infonya Bang Sangat Bermanfaat Oke Terima kasih juga Ya Semoga bermanfaat Juga Untuk Yang membutuhkan Ya Terima kasih juga Sudah meninggalkan Komentar Di channel Ini Ya Oke Para sahabat Semuanya Disini Disini Ada siapa lagi Disini Ada HP Saya Diketuk Nyalakan Bisa Tapi ketuk Matikan Tidak Bisa Oke Jack FX 6 Sekian Sekian Oke Ya Kalau memang Tidak bisa Ya Mungkin Seperti itu Fiturnya Coba dimulai Ulang dulu Lamponenya Lalu Dicoba Kembali Jika memang Baru disetting Seperti itu Biasanya Suka Tidak Mau Oke Disini Ada Kasper Squad 5989 Kalau Buat game DVI nya Berapa Biasanya Di atas 500 Disini Sudah ada Yang menjawab Ada Widi Widi Ya 738 Disini 512 Bang Mantap Oke Sudah dijawab Sama Rekan kita Disini Ada Bang Widi Jadi memang Untuk game Itu Biasanya Untuk DVI nya Kurang lebih Di atas 500 Baru mungkin Kerasa Lebih Bagus Oke Hai Bang Oke Hai juga Mau tanya nih Cara mengaktif Mode layar Penuh Gimana Soalnya Saya pas Main Epep Itu Layarnya Kecil Ya Biasanya Dibuat Layar Ultra Kanan Lah Bos Oke Nanti Sudah Besar Nah Ini Sudah Ada Yang Jawab Juga Disini Ada Viki Viki Aditya Sekian Sekian Jadi Seperti Itu Oke Terima kasih Sudah yang Buat Kalian Sudah Meninggalkan Komentar Di Channel Ini Oke Jadi Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Yang Sudah Merasa Terbantu Dengan Tutorial Tutorial Yang ada Di Channel Ini Oke Ada Siapa Lagi Disini Ada Akmal Akmal Zidni Kalau Volume Bisa Enggak Enggak Kayaknya Si Enggak Karena Itu Berbeda Enggak Ada Fiturnya Biasanya Ada Di Fitur Nada Suara Biasanya Untuk Disitu Bisa Disetting Biasanya Ada Setting Yang Tertentu Untuk Bagian Itu Ada Disitu Ada Getar Notifikasi Suara Disitu Biasanya Setting Untuk Volume Oke Disini Ada Siapa Lagi Ada Marcel Sekian Sekian Kalau Dua Layar Bisa Bang Kalau Dua Layar Bisa Bang Kayaknya Gak Bisa Kalau Untuk Oppo A57 Jenis Ini Oppo A57 Versi Lama Jadi Tidak Ada Fitur Split Screen Oke Lanjut Disini Ada Siapa Lagi Ada User Sekian Sekian Kita Akan Baca Komentarnya Disini Bang Kalau Saya Masuk Chrome Ataupun Google Kadang-kadang Harus Non Aktifkan Datanya Dulu Bang Terus Diaktifkan Baru Bisa Masuk Bang Solusinya Bang Oke Masuk Google Chrome Ataupun Google Kadang-kadang Non Aktifkan Data Harus Diaktifkan Lagi Oke Disini Silahkan Di update Bang Ya Di update Chrome Kalau Enggak Di update Google Biasanya Harus Update Dulu Baru Mau Oke Jadi Seperti Ini Untuk Realme C21Y Kalau Memang Seperti Itu Terus Kejadian Ataupun Permasalahannya Silahkan Di update Dulu Aplikasinya Baik Chrome Ataupun Browser Browser Yang Lain Setelah Di update Apakah Masih Sama Kendalanya Masih Seperti Itu Tidak Mau Terbuka Langsung Tanpa Harus Menon Aktifkan Data Disini Bang Lihat Dulu Langsung Masuk Kepada Setelan Dan Silahkan Cari Pembaruan Perangkat Lunak Silahkan Di update Sistemnya Daripada Realme C21Y Ini Jadi Seperti Itu Semoga Bermanfaat Dan Semoga Terbantu Jadi Seperti Itu Thank you Yang sudah Meninggalkan Komentar Di channel Ini Sorry Gue baru Bisa Bacain Satu Persatunya Dan Ini Masih Banyak Banyak Gue Rasa Dan Masih Banyak Banyak Lagi Yang Belum Dibaca Sama Gue Mudah Mudahan Di lain Kesempatan Di lain Waktu Gue Masih Bisa Untuk Membacakan Komentar Kembali Dari Kalian Semua Sebelumnya Thank you Banget Udah Kalian Sudah Meninggalkan Komentar Di channel Ini Dan Thank you Banget Asal Support Baik Yang Belum Subscribe Ataupun Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Terima Kasih Untuk Buat Semuanya Karena Sudah Meninggalkan Ataupun Men-Support Channel Ini Sampai Sekarang Oke Seperti Biasa Untuk Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Tanpa Kalian Jelas Channel Ini Bukan Lapa Oke Disini Ada Siapa Lagi Kita Lanjut Disini Ada No Press Sekian Sekian Ada No Press Channel Ya HP Gue Masih Banyak RAM Di HP Oppo Oke Kita Lewati Saja Disini Ada Kenapa Malah Kecil Ya Disini Kalau Untuk Merasa Kecil Untuk Gambar Widget Gambar Widget Ini Tinggal Diatur Saja Wid Dan Lebarnya Wid Dan Hide Harus Disetting Lagi Agar Sesuai Dengan Gadget Dari Ataupun Widget Dari Blok Kalian Masing Masing Oke Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjut Oke Kita Lanjut Disini Ada Maaf Bang Numpang Tanya Kok Punya Saya Ukurannya Gede Banget Katanya Oke Disitu Mungkin Ada Update Perangkat Lunak Biasanya Ini Pembaruan Android Dari 10 ke 11 Jadi Biasanya Seperti Dari 11 ke 12 Jadi Seperti Itu Silahkan Di update Saja Jangan Takut Karena Update Perangkat Lunak Itu Tidak Akan Menghapus Data Data Kalian Jadi Seperti Itu Oke Oke Disini Kita Lanjut Ada Siapa Lagi Ada Tekun Apa Ini Ada Tekun Jaya Ya Disini Ada Tekun Jaya Halo Bang Halo Juga Mau Tanya Mengapa HP Sering Restart Sendiri Padahal Baru Beli Belum Lama Waktu Di Luar Kota Dan Kadang Kadang Gak Bisa Rekam Video Tipenya A57 Bang Oke Biasanya Kalau Seperti Itu Terlalu Banyak Data Dan Terlalu Banyak Mengkonsumsi Data Di Latar Belakang Ataupun Juga Bisa Kepenuhan Data Ya Bang Oke Sebaiknya Disini Nonaktifkan Beberapa Aplikasi Yang Memang Tidak Diperlukan Lagi Ya Jika Masih Seperti Itu Melakukan Reboot Ataupun Reset Reset Sendiri Sebaiknya Di Reset Fabrik Ya Bang Ya Dibersihkan Dulu Semua Dan Silahkan Setelah Di Reset Baru Di Install Kembali Aplikasi Satu Per Satu Ya Oke Jadi Seperti Untuk Tekun Jaya Sekian Oke Disini Siapa Lagi Disini Ada Habis Sekian Sekian File Putih Sampahkan Iya Bang Silahkan Di Hapus Sampah Semua Silahkan Di Hapus Bang Biasanya Itu Aplikasi Bang Ya Biasanya Aplikasi Ataupun Pengiriman Pengiriman Whatsapp Biasanya Ngirim Video Bertukar File Silahkan Lihat Video Di Channel Ini Juga Ada Disitu Untuk Membersihkan Sampah Whatsapp Karena Biasanya Ada Beberapa Ponsel Yang Begitu Kita Hapus Chatnya File Kiriman Itu Akan Masih Tetap Tertanam Di Dalam File Tersembunyi Silahkan Dicek Saja Di Video Di Channel Ini Oke Kita lanjut Disini Siapa lagi Ada Verdience Sekian Sekian Bang Kok di HPku Yang Baru Aku beli Tidak ada Menu Resetnya Oke Tidak ada Menu Resetnya Biasanya Itu Error Setiap Pencil Pasti Ada Menu Resetnya Oke Yang Pertama Disini Kalian Ataupun Abang Verdience Khususnya Dicek Dulu Satu Persatu Pelan Pelan Pasti Ada Kalau Memang Tidak Ada Itu Otomatis Kita Harus Melakukan Recovery Mode Melalui Tombol Untuk Resetnya Bila Mana Ingin Mereset Jadi Seperti Itu Atau Bisa Juga Menggunakan Email Untuk Mereset Jadi Kita Gunakan Email Yang Satu Handphone Dengan Handphone Ini Ataupun Handphone Yang Tidak Bisa Di Reset Tersebut Silahkan Email Yang Sama Diloginkan Ke Perangkat Lain Lalu Silahkan Akses Aplikasi Fin My Device Dari Handphone Yang Baru Bukan Handphone Yang Berkendala Ini Jadi Dari Aplikasi Tersebut Kita Bisa Mereset Sebuah Ponsel Ataupun Mereset Ponsel Yang Bermasalah Ini Sehingga Akan Terhapus Semuanya Oke Jelas ya Oke Jadi Seperti Itu Kita Lanjut Disini Ada Siapa Lagi Kita Lanjut Ke Bawah Disini Ada Enzo 266 Oke Ada Enzo 266 Apa Katanya Siang Bang Siang Juga Mau Tanya Di Official Ada Tipe R7F Tapi Punya Saya R7AF Apa Bisa Dipakai Terima Kasih Sebelumnya Tidak Bisa Bang Jadi Mengunduh Filmware Ini Harus Sesuai Dengan Tipenya Jadi Seperti Itu Harus Sesuai Dengan Tipenya Harus Sesuai Dengan Tipenya Jangan Tipe Yang Berbeda Oke Kita Lanjut Dua Komentar Kembali Dua Komentar Lagi Saya Rasa Sudah Cukup Karena Memang Ini Waktunya Sudah Panjang Juga Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Semua Yang Sudah Melihat Ataupun Mencontoh Video Dari Channel Ini Oke Dari Siapa Lagi Disini Ada Ceria ST Yang Paling Gede Yang Mana Hasil Duitnya Oke Disini Untuk Hasil Daripada Shortlink Ataupun Pemendek URL Ini Relatif Setau Saya Hampir Semua Hampir Rata Rata Kalau Untuk Saya Pribadi Disini Saya Tidak Mencari Yang Mana Yang Besar Namun Disini Saya Mencari Biasanya Mana Yang Konsisten Tetap Membayar Contohnya Adalah Sapling Disini Banyak Sekali Ada Air Money Itu Banyak Sampai Saat Ini Kalau Boleh Jujur Saya Masih Menggunakan Sapling Dia Masih Konsisten Tetap Membayar Sampai Saat Ini Oke Oke Disini Ada Satu Lagi Ada User TK Ibu Sekian Sekian Hai Kak Hai Juga Setelah Clear All Data Aku Tekan Oke Tapi Keluarnya Minta Pin Lagi Dimana Sama Nih Kasusnya Dengan Punya Saya Oke Biasanya Kalau Seperti Ini Tingkat Keamanan Dari Ponsel Ini Walaupun Tipenya Sama Kemungkinan Besar HP Kalian Bila Mana Di Clear 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 Data Tekan Oke Tidak Mau Berjalan Ataupun Alias Terkunci Kembali Di Bagian Pin Kemungkinan Besar Tingkat Keamanan Sudah Berbeda Dengan Ponsel Yang Saya Gunakan Untuk Demo Ini Jadi Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Dengan Cara Ini Harus Dengan Cara Lain Lagi Jadi Seperti Itu Oke Sudah Jelas Oke Nampaknya Cukup Sampai Disini Dulu Komentar Komentar Kalian Yang Sudah Saya Bacakan Insya Allah Next Time Saya Akan Bacakan Kembali Komentar Yang Sudah Masuk Thank You Sekali Lagi Buat Kalian Sudah Tinggalkan Komentarnya Di Channel Ini Semoga Kalian Semua Sehat Selalu Dan Diberikan Rizki Yang Berlimpah Semoga Tidak Ada Kekurangan Satu Apapun Untuk Kalian Semuanya Oke Nampaknya Cukup Sampai Disini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Sudah Tinggalkan Komentar Di Channel Ini Sekali Lagi Untuk Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Dan Tanpa Kalian Jelas Channel Ini Bukan Lapa Oke Oke Nampaknya Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Luar Biasa Bye Bye